Halo guys, di video kali ini saya mau buat tutorial bikin story di facebook dengan keterangan yang panjang atau dengan caption gitu ya nah contohnya seperti ini teman-teman bisa lihat langsung aja klik facebook, nah teman-teman klik itu dan lihat cerita nah contohnya seperti ini yang ada di panah merah itu nah disitu ada caption siap kirim ke seluruh Indonesia juga luar negeri nah contohnya seperti itu ya guys sebenarnya story facebook yang ada caption panjangnya itu adalah dari story WA jadi kita langsung aja ke status WA ya nah setelah itu klik titik 3 pojok kanan atas itu nah teman-teman bisa pilih salah satu mana yang mau dibagikan ke facebook nah contohnya ini saya klik ya titik 3 dan bagikan ke facebook tapi disini saya mau ngasih contoh langsung 4 story gitu ya akan sampai muncul tanda panah ke beberapa story lalu klik titik 3 pojok kanan atas dan klik yang bagikan facebook nah caranya seperti itu nanti akan muncul seperti ini nah langsung bagikan sekarang tanda panah merah itu ya nah nanti kita tunggu akan muncul seperti apa di story facebook langsung aja kita cek di facebook kita buka facebook lagi cek seperti biasa di story nah disitu ada caption ini yang kiriman lama dan ini yang terbaru ya jadi sudah terkirim captionnya sama persis yang ada di WA sama yang ada di facebook ini nah jadi gak ada perbedaan ya selanjutnya saya mau ngasih contoh yang hanya 1 story nah kalau tadi 4 story kita klik 4 story sampai keluar panah hijau kalau ini enggak langsung pilih aja salah satu klik titik 3 itu dan bagikan ke facebook gitu ya nah jadi mudah sekali seterusnya bagikan sekarang nah tinggal tunggu sampai story kita terkirim ke story facebook baru kita cek ya nah kita cek dan ini yang terbaru nah udah terkirim jadi caranya gampang seperti itu aja pokoknya story facebook itu sama dengan story di WA selesai sub indo by broth3rmax